Sabda TV Bahwa Nabi ketika perang Uhud, kepalanya bocor dan gigi serinya patah. Saat perang, Uhud. Karena di perang Uhud kan kaum muslimin kalah tidak Pak? Kalah. Maka Nabi bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka? Maka Allah turunkan firmannya menegur Rasulullah. Tidak memiliki urusan ini sedikitpun juga. Tapi itu urusan milik Allah semata. Akhir, Nabi SAW pada perang Uhud kepalanya bocor, giginya serinya patah. Ternyata Nabi mempan dibacok. Di zaman sekarang banyak orang-orang pakai sorban, pakai gamis. Wah, tidak mempan dibacok katanya karumah. Kita katakan subhanallah. Kalau itu karumah harusnya Nabi yang pertama kali. Nabi yang tidak mempan dibacok harusnya Pak. Ternyata Nabi bocor kepalanya. Patah gigi serinya. Bahkan tertancap pipinya itu. Mulai helm buat perang, menancap di pipinya Rasulullah. Rasulullah SAW. Itu Rasulullah manusia tidak Pak. Manusia. Yang beliau ternyata terkena luka. Bisa luka-luka. Maka Nabi mengatakan bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Ternyata Allah malah menegur, menurunkan firmannya. Apa kata Allah? Laisalaka minal amri syai'i. Perkara ini bukan milik Mu'ayy Muhammad. Ini semua milik Allah. Dikembalikan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah. Kamu tidak punya urusan ini. Bagaimana dengan selain Rasulullah SAW. Makanya orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan para wali itu Pak. Lalu berdoa di sisi kuburan itu. Seakan-akan mereka meyakini bahwa para wali punya memiliki urusan ini. Nabi saja dikatakan. Urusan. Kamu tidak memiliki urusan ini sedikit pun juga. Subhanallah. Akhal Islam. Ini jelas bantahan Pak. Buat para penyembah kuburan. Fans-fans kuburan. Terima kasih telah menonton.